Minnasong, konnichiwa! Aku Ridesz! Hari ini aku mau refill dan restock isi kulkas baru aku! Jadi sekarang tuh jam 8, karena aku udah berangkat sekolah Sebelum aku pergi ke supermarket, aku mau beli food container kulkas atau akrilik kulkas gitu Supaya nanti saat ngisi makanan atau ngeteta makanannya kelihatan rapi gitu Dan setelah itu baru aku ke supermarket buat beli sayuran, beli daging, segala macem Anyway, aku mau cerita nih dikit-dikit buat ibu-ibu rumah tangga nih Yang mungkin nonton video aku kali ini Jadi di Jepang itu segeranya container atau akrilik segala macem Akrilik kulkas ada, akrilik makeover ada, atau yang lain yang mau kita tata Heakweng Shop itu kan Daiso itu kan dari Jepang, perusahaan Jepang Dan disini Heakweng Shop atau toko serba 10 ribu itu gak cuma Daiso Banyak banget macem-macemnya teman-teman Dan itu yang bikin aku senang Oke ceritanya sampai disitu aja Aku langsung mau berangkat ke Heakweng Shop dulu Lagi gak anaknya Teman-teman aku udah selesai belanja dari Heakweng Shop Dan aku udah taruh di rumah karena barangnya banyak banget Dan habis ini aku mau ke supermarket Mau beli sayap dan daging dan segala macem Hidup di Jepang itu harus serba mandiri Suami pergi kerja harus bisa belanja sendiri Walaupun aku orang asing aku harus bisa seperti ibu-ibu Jepang Tapi aku ngerasa di Jepang itu mental dan kedisiplinan itu lebih terbentuk ya Jadi bisa lebih kuat dan mandiri kayak gitu Btw ini udah masuk musim panas ya teman-teman di Jepang Walaupun di Jepang banyak gedung-gedung tinggi Tapi setiap daerah itu atau kelurahan itu selalu ada taman bermain untuk anak-anak Disini benar-benar hijau banget dan taman bermainnya banyak banget Bila banget kondisiinnya tuh Aduh yaatu udah banyak kondisiinnya tuh Kondisiinnya tuh aku udah lumrahin Sama-sama kondisiinnya tuh Ya aku udah gitu Aku suka amasanya tuh Nafur 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati